selamat menikmati Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikir yaitu tentang ketentuan sholat jumat namun seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin Al-Fatiha Al-Fatiha Sayyidina Muhammad wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Baik selanjutnya mari kita masuk pada pembahasan Yang pertama tentang pengertian sholat jumat Sholat jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib Yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari jumat Yang menggantikan sholat zuhur Jadi ketika hari jumat Maka sholat zuhur itu diganti dengan sholat jumat Yang biasa kita lakukan berjamaah di masjid Kemudian sholat jumat dikerjakan 2 rokaat Sebelum sholat didahului dengan 2 kali bohba Nah ini juga perbedaan Sama-sama wajib rokaat Rokaat kalau sholat jumat itu 2 rokaat Kalau sholat zuhur 4 rokaat Dan sholat jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah Sebelum sholat jumat berlangsung Juga didahului dengan 2 kali bohba Ini tentang pengertian sholat jumat Mari kita masuk Pada rukun bohba jumat Nah tadi pada sholat jumat itu terdapat 2 bohba jumat Nah disana ada khotib Itu sebagai khutbahnya Ada pun rukun khutbah jumat itu Yang pertama Mengucapkan hamdallah Atau memuji Allah Nah rukun khutbah pertama ini Harus ada di khutbah Baik yang khutbah pertama Maupun di khutbah kedua Mengucapkan hamdallah Seperti alhamdulillah Dan seterusnya Kemudian yang kedua Bersolawat pada Rasulullah S.A.W Nah yang kedua ini Rukun khutbah yang kedua ini juga Harus ada pada khutbah pertama Dan juga khutbah kedua Nah seperti As-Solat, Tualan Nabi Dan seterusnya Yang ketiga Berwasiat taqwa Nah ini juga Yang rukun ketiga ini Juga harus ada pada khutbah pertama Dan kedua Seperti Ittaquah dan seterusnya Untuk yang keempat Yaitu membaca ayat Al-Quran Nah Kalau yang nomor 1 2, 3 tadi itu harus Ada ya di khutbah pertama Dan kedua Kalau untuk yang membaca ayat Al-Quran ini Bisa di salah satu khutbah Nah baik berkaitan dengan janji-janji Ancaman cerita dan sebagainya Nah membaca ayat Al-Quran ini Bukan potongan ayat singkat yang tidak dapat dipahami Jadi ayatnya itu jelas Bisa surat pendek Yang pokoknya yang bisa dipahami Kemudian Kemudian Yang kelima Berdoa untuk kaum mu'minin Nah ini kita Sebagai khutbah Itu Rukun yang kelimanya Itu mendoakan kaum mu'minin Seperti Allahumma uffir lil muslimi Nawal muslimat Dan seterusnya Nah ini Nanti Jika Kita besar nanti Jika kita Diamanahi untuk Menjadi khutib Maka kita harus ingat Rukun khutbah Jumat ini Apabila dari Rukun ini tidak terpenuhi Maka Sholat Jumat itu Juga tidak Diterima Kemudian Kita Masuk pada Hukum Sholat Jumat Hukum melaksanakan Sholat Jumat Wajib Bagi setiap Laki-laki yang Mughalaf Nah kita Apabila kita Sudah Usia balik Maka Kita Dihukumi Wajib Untuk Melaksanakan Sholat Fardu Terutama Sholat Jumat Bagi yang Belum Mughalaf Atau Belum Balik Nah kita Harus Dibiasakan Untuk Mengikuti Atau Melaksanakan Sholat Jumat Kemudian Hukum Dan dalil Sholat Jumat Nah ini Sebagaimana Firman Awas Banda Bismillahirrohmanirrohim Ya Ayuhalladzina Amanu Iza Nudialis Sholat Dimin Yawmil Jumu'ati Fas'au Ila Dikrillah Wadadarul Bay'a Dhalikum Khairul Lakum In Kuntum Ta'lamun Yang artinya Hai orang Shihab 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 Orang Hati Hadis Kita Kita Tidak 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 Melaksanakan Sholat Jumat Maka Kita Dihukumi Dosa Kemudian Yang kedua Itu Lagi-lagi Nah ini Juga Lagi-lagi Yang Sudah Balik Mekalaf Bagaimana Jika Kita Belum Mekalaf Tentunya Kita Harus Dibiasakan Diri Untuk Melaksanakan Sholat Juhat Yang ketiga Balik Sudah Jelas Tadi Kemudian Yang Keempat Merdeka Nah ini Budak Yang Merdeka Tapi Di Indonesia Ini Sudah Tidak Ada Budak Nah itu Sudah Pada Zaman Nabi Jadi Bagi Kaum Muslim Yang Lagi-lagi Yang Telah Mencapai Balik Itu Harus Melaksanakan Sholat Wajib Kemudian Berakal Sehat Dan Yang Terakhir Tidak Ada Halangan Tidak Ada Halangan Sakit Sakit Ini Bukan Cuma Sakit Biasa Tapi Sakit Yang Mungkin Parah Yang Tidak Bisa Melaksanakan Untuk Pergi Ke Pejamaah Ke Masjid Ini Di Hukumi Ada Halangan Jadi Tidak Wajib Tapi Di rumah Tetap Harus Mengganti Dengan Sholat Zuhur Kemudian Syarat Sah Sholat Jumat Yang Pertama Dilaksanakan Pada Waktu Zuhur Ini Seperti Yang Telah Diselaskan Pada Awal Tadi Bahwasannya Sholat Jumat Ini Juga Dilaksanakan Pada Hari Jumat Dan Waktunya Itu Menggantikan Sholat Waktu Duhur Ketika Kita Melaksanakan Sholat Jumat Di Masjid Maka Kita Sudah Melaksanakan Sholat Duhur Empat Rakaat Sudah Diganti Sama Sholat Jumat Tersebut Kemudian Ditunaikan Secara Berjamaah Nah Sholat Jumat Ini Harus Berjamaah Minimal Itu Empat Puluh Orang Tidak Boleh Dilaksanakan Sendiri Di Rumah Kemudian Yang Ketiga Diadakan Di Area Pemukiman Warga Maksudnya Letak Masjid Itu Juga Berada Di Pemukiman Warga Mungkin Juga Nanti Di Tengah Hutan Kita Mengatakan Sholat Jumat Nanti Tidak Ada Yang Datang Kemudian Yang Keempat Didahului Dua Khutbah Juga Dijelaskan Tadi Rukun Khutbah Jumat Tadi Apa Saja Dan Kemudian Khutbah Jumat Sendiri Itu Ada Dua Khutbah Kemudian Setelah Itu Baru Melaksanakan Sholat Jumat Yang Yang Kelima Tidak Bersamaan Dengan Sholat Jumat Lain Di Satu Daerah Selanjutnya Kesunahan Di Hari Jumat Apa Saja Kesunahan Yang Bisa Kita Lakukan Di Hari Jumat Itu Yang 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 Sebelum kita Pergi ke Masjid Kita Mandi Jumat Membosok Kiki Dan Keramas Kemudian Yang Kedua Memotong Kuku Menggunting Kumis Menyisir Rambut Yang Ketiga Memakai Pakaian Yang Baik Dan Bersih Diutamakan Berwarna Putih Dan Memakai Wangian Keempat, menyegerakan datang ke masjid pada awal waktu sebelum khotib naik mimba Jadi kita usahakan kita datang pada awal waktu bukan akhir waktu ketika ikhoma itu dipemandangkan Kenapa? Karena pahala ketika kita datang sholat jumat pada awal waktu itu sangatlah besar Kemudian yang kelima, sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid Ketika kita sampai ke masjid, kita jangan langsung duduk Ada sunnah yang bisa kita lakukan yaitu sholat dua rokaat Sholat apa itu? Yaitu sholat tahiyatul masjid Kemudian yang keenam, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan doa Nah ini bisa kita lakukan sebelum khutbah itu dimulai Kemudian yang ketujuh, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang Nah ini menyesuaikan ya, apa sih disunahkannya ini Agar kita juga tiap langkah kita itu mendapat pahala Kemudian yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW Nah ini di hari Jumat, tidak ketika kita berada di masjid saja tetapi pada hari-hari Jumat Nah ini ketika kita diberintahkan untuk memperbanyak doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW Selanjutnya keutamaan sholawat Nah ini dijelaskan beberapa dalil ya Yang pertama juga Rasulullah SAW bersabda Berbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali Maka Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali Kemudian Berdasarkan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab Ayat 56 Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman bersolawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Nah ini Allah sendiri memperintahkan kita sebagai orang yang muslim atau beriman Untuk bersolawat kepada Nabi Bahkan Allah sendiri ini dijelaskan Dan malaikat-malaikatnya itu juga bersolawat kepada Nabi Maka kita jangan lupa sebagai umatnya Kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Salawat yang kita bahasakan ini memiliki begitu banyak manfaat dan keistimewaan Baik itu di dunia maupun di akhirat kelah Dengan banyak salawat semoga kita nanti di akhirat juga mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW Kemudian lanjut pada tata cara solat Jumat Bagaimana sih tata cara solat Jumat itu Yang pertama Solat Jumat itu sama dengan cara mengerjakan solat Sunnah dua rukaat Yang diawali niat dan diakhiri dengan salam Kemudian solat Jumat ini dikerjakan setelah khutib selesai menyampaikan dua khutbah Baru kemudian solat Jumat itu dilaksanakan Yang ketiga Setelah khutib turun dari atas mimbar Muazzin melaksanakan ikomah Sebagai tanda solat Jumat akan segera dimulai Kemudian Gerakan solat Jumat sendiri itu sama dengan gerakan solat pada umumnya Tidak ada yang beda Perbedaannya pada niat itu sendiri Begitulah dengan bacaan di dalam solat Jumat Itu sama seperti solat-solat yang lainnya Nah ada pun niat solat Jumat Kita sebagai makmum ya Kalau sebagai imam Adaan imamal lillahi ta'ala Yang artinya Saya niat solat Jumat dua rukaat Menghadap kiblat sebagai makmum Karena Allah ta'ala Nah perlu diingat Ini yang sering terjadi Ketika waktu khutbah itu berlangsung Kita jangan bergurau Dan dengarkan dengan seksama Nah saat waktu khutbah maupun pada Apalagi pada solat Jumat itu berlangsung Kita harus khusus Nah ancaman meninggalkan solat Jumat Ini dari Abu Rairoh dan Ibnu Umar R.A Bahwa mereka berdua menengah Rasulullah S.A.W bersabda Di atas tiang-tiang limbangnya Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan solat Jumat Atau Allah pasti akan menutupi hati mereka Kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai Hadis riwayat Muslim Nomor 865 Nah ini sebagai motivasi Agar kita semangat dalam beribadah solat Jumat Berangkat solat Jumat lebih awal Rasulullah S.A.W bersabda Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu Maka ia seperti berkurban dengan unta Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua Maka ia seperti berkurban dengan sapi Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga Maka ia seperti berkurban dengan kambing Kibas yang bertanduk Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat Maka ia seperti berkurban dengan ayam Dan siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima Maka ia seperti berkurban dengan telur Hadis riwayat Ini sebagai motivasi kita Agar kita tidak mudah meninggalkan solat Jumat Apalagi kita sudah Mukalaf Yang sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban Dan motivasi Agar kita semangat dalam beribadah Mungkin cukup sekian dari penemuan kali ini Semoga apa yang telah kita belajar ini Dapat bermanfaat Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Kita membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh